Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli Mubarakatuh Mala Habibina Wasyabina Wa Qura Ta'ayunina Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Sayyidina Muhammad Ada orang menulis Bang Ustadz Tolong doakan saya Karena kemarin itu ATM saya ketekan Eh kemakan Sama mesin Lalu ada orang bantu Setelah dikotak-kotek Selama setengah jam Ternyata Gak bisa Lalu Saya Blokir Di bank Kemudian besoknya Saya urus Ternyata uang saya Udah gak ada Udah dikura semuanya Ternyata orang yang Nolong itu penipu Itu kasus gituan Banyak banget itu Makanya hati-hati Kita akan Jangan sampai Jadi kayak begitu Terutama kalau ngambil ATM Yang di banknya aja lah Yang di bank gitu kan Jangan di Di tempat seperti ini Karena menjaga-jaga Kadang-kadang di bawahnya itu Disumpel Ditutup pakai semacam lem Berarti duitnya nyangkut disitu Kita gak tau kan Kita gak keluar Ternyata Makanya kalau itu Dia rabah-rabah juga Dia rabah-rabah juga itu Bisa bolong gak Kalau gak bolong Disumpel sama dia Kadang-kadang ATM itu diganjel Memangnya sengaja Diganjel Lalu ATM kita Nyangkut disitu Lalu dia suruh lah Ada orang bantuin Di belakang kita Lalu dimasukin pin Terutama ibu-ibu Harus hati-hati banget Dimasukin pin Sebenernya gini Kalau ATM kita Udah telan disitu Ya udah biarin aja Orang bantu-bantu ini Bantu itu gak usah Biarin aja Dia kan gak tau Pin kita Dia bisa menguras tuh Karena dia tau pinnya Kita pernah nyebutin gitu Coba sebutin pinnya Jadi dia liatin Oh ini-ini pinnya Dihapalin sama dia Nah begitulah Kadang-kadang Di belakangnya lagi Masih sindikat dia juga Tapi itu semuanya Merupakan Apa namanya Ujian Dan Cobaan Mungkin Apa namanya Allah memberikan ujian Dan cobaan Bagaimana bang saya Besok Memang itu-itunya Ini kan masih tanggal muda ya Baru tanggal berapa nih Tanggal 8 Ini gaji youtube pun Belum keluar juga Tanggal gini hari belum ada dia Nanti udah akhir bulan sekali Kadang-kadang lewat juga Jadi kan Apa namanya Yang begitu Modus-modus begitu Udah banyak banget Terutama ibu-ibu Hati-hati ini Ibu-ibu ini kan Apabila ATM tertelan Yaudah biarkan aja Jangan dikasih Minta tolong orang Lalu nanti pinnya kita masukin Itu pin itu yang paling penting Benar-benar dia Itu Saya jangan dikira Gak pernah kehilangan Dulu pernah Saya kan diyimpan uang itu Dari bentuk dolar Dan digital Itu pernah Penjualan transaksi saya Saya tukar setengahnya Sisanya masih seribu dolar lagi Itu hilang Gak ada lagi Karena laptop saya Sempat dipinjem orang Kemudian Saya akses dari situ Hilang ternyata Kemudian Apa namanya itu Karena ada istilahnya Piecing Piecing itu dipancing Kita klik Mungkin kawan saya Sempat ngelik sesuatu Di situ Sehingga Terekam dengan key launcher Jadi Begitu apa yang kita ketik Itu kan di Di tools kita itu Walaupun ini kita sendiri Di tools kita itu Kelekam ke key launcher Dengan key launcher Sehingga dikirim ke Email dia Apa yang kita ketik Di situ Terekam semuanya Di situ Makanya kalau Semacam-macam Kayak Kayak Paypal Itu kan dia Ketat sekali Saya dulu pernah Tertipu semua orang Ketika saya nukar uang Paypal Itu gak dibayar sama dia Lalu saya laporkan Sama Paypal Duitnya banyak juga itu 3 juta setengah Itu Di Di blok sama Paypal Ditahan Kemudian Disuruh mengajukan Bukti-bukti Saya ajukan Karena saya memang Ditipu semua orang Alhamdulillah Paypal itu kan Menahan duit kita Kalau belum transaksinya Belum dianggap soh Kemudian dia Belum dianggap soh Dia gak dikasih Lalu ketika itu Ternyata betul Paypal percaya Omongan saya Karena buktinya ada Lalu uangnya itu Dibalikin ke rekening saya Sama Paypal Tapi kalau Transaksinya seperti ini Itu saya pernah kehilangan Di Liberti Liberti Reservo Itu bentuk dolar Itu pernah kehilangan 1000 dolar Hilang 1000 dolar Besoknya ketika terjadi transaksi Sekitar 335 dolar Hilang lagi Oh kata saya gak bener nih Kemudian laptop itu saya Scan Saya install ulang Baru sehat lagi Baru aman lagi Tapi uang udah hilang Kemudian juga pernah saya Hilang di bulion Itu 500 dolar juga pernah Sering betul Kehilangan duit dulu-dulu Waktu masih kencang-kencang Ke bisnis Itulah makanya Kan kita kuduh hati-hati Dan juga Kalau sekarang Enggak ada lagi Kenapa rekeningnya kosong Gak ada isinya Asal udah masuk duit Saya tarik Gak ada timpen aja Di rumah Ada masalah kan Biarin aja itu Dia mau masuk Gak ada isinya Jadi Kalau misalnya Kita terjadi Sangkut-sangkut tuh Jangan pernah Kita minta tolong Sama orang Dia paling Kalau misalnya dia dapet ATM kita aja kan Pinnya gak dapet Biasanya ditransfer Saya pun sering juga Itu ditelepon Sama orang Dia bilang Masa kawan sendiri Gak kenal Kata saya ini Pasti penipu nih Nah biarin aja lah Saya matikan aja Apalagi kan nomor HP saya Ini kan tersebar Sembar kemana-mana Sembar kemana-mana Nanti orang gampang aja Bilang ini Bilang itu segala macem Dibuat ini Itu segala macem Tapi ya Apalagi itu Yang sekarang ini Undangan Atau misalnya Dari transaksi bank Dibilangnya harga Harga transaksi bank Udah naik Transport udah naik Ini tuh segala macem kan Nah itu biasanya Kita klik Kita buka Udah lah Itu kayak launcher juga Bagian daripada kayak launcher Makanya Apa namanya Internet security ini Sedikit-sedikit Sudah kita ngerti juga Kalau ada sesuatu Orang kirim Yang orang itu gak kenal Sama kita Gak usah dibuka Itu ya Jangan kepo banget Jangan apa ini kan Apalagi Tapi kalau kakak ini Kasus kakak ini Kan di ini ya Di apa namanya Memang ada jebakannya Jadi dipasang Semacam alat Sehingga ATM kita Nyangkut disitu Biasanya juga begitu Ada macem-macem tuh Kalau di mesin ATM itu Caranya itu Dimasukin sama dia Di ganjel Sehingga ATM kita nyangkut Lalu orang pura-pura nolong Lalu dia minta pinnya Dia memang gak minta pinnya Kita lagi Coba ketik bu pinnya Begitu pinnya diketik Dia apalin sama dia Dilihat dari belakang Apalagi orangnya tinggi kan Yang di depan pendek Oh iya dia tahu Ini 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 diingetin Ya udah dia ambil ATM Kita pergi Dia ambil ATMnya Dia tahu pinnya Dia keluarin Lapit sama dia Mudah-mudahan Kakak ini besok Dapat rejeki yang lebih banyak lagi Karena biasanya orang Kalau habis ditipu Itu rejekinya lebih banyak Saya bukan sedikit Satu dua kali ditipu Rata-rata saya nolongin orang Dan saya ditipu Setelah itu Bukan sedikit Lima puluhan juta itu Itu kan hilang Apa namanya Yang ditipu orang aja Lima puluh juta lebih Kemudian yang di Biasanya saya kasihan Sama orang Tapi Orang memampatkan Kebaikan kita Kalau orang udah mengeluh Ini itu saya kasihan Kena juga saya Kemudian Yang hilang dari Transaksi dolar Itu ada Minimal ada sekitar Dua puluh juta lebih Biasanya juga Biasanya juga setelah itu Akan dapat yang lebih banyak lagi Mungkin Saya pikir waktu saya Kena sama saya Ya gak apa-apa lah Biarin Saya apain lagi Udah gak ada di tangan lagi Mudah kan Apa namanya Kalau ganti dengan lebih baik lagi Lebih bagus lagi Mungkin saya kurang sedekah Saya pikir Padahal saya Jangankan sedekah Tukang parkir pun Lima puluh ribu Saya kasih Tapi saya seberkata Saya kurang sedekah Udah biarin aja Gak apa-apa Biasanya begitu Nah hati-hati kakak Besok-besok kan Coba nanti Kalau mau kemana-mana Biasakan membaca Bismillahillah Itu diamalkan Dulu waktu saya masih di pesantren Ketika orang Merbak-merbaknya itu Dulu kan ada tuh Racun Di tempat racun Di mana-mana Itu banyak dulu Itu saya ada Jarkan doa Sama Pak Yayi Bismillahillah Dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Tidak berbahaya Itu doa menolak Bahaya-bahaya Termasuk racun Dan juga Kita biasakan Membaca Aku berlindung kepada Kalimat-kalimat Allah Dari sesuatu yang dibuat Kejahatan yang dibuat Makhluk Kita mau kemana-mana Kadang-kadang kita Mau pergi kemana-mana Itu udah saking yakin Kita bakalan balik ke rumah Kita gak baca doang lagi Padahal itu penting Itu dibiasakan dulu Mudah-mudahan saya doakan Kakak Ada penggantinya Yang lebih bagus lagi Lebih banyak lagi Bahkan kemarin Ada kawan kita itu Yang baru beli motor Baru seminggu Dia juga baru belajar Udah hilang Udah dicolong maling Yang kayak begitu-begitu Itu Yang begitu itu Berkahnya gak ada itu Yang ngambil punya orang Dengan cara gitu Nanti Pokoknya biar gimana pun Itu bakalan hilang lagi Orang hasil nipu aja Hilang lagi Dulu saya pernah ditipu Yang nipu itu Beli motor Dari situ Saya pikirkan begini Ini motor gak akan lama Gak akan lama Dia ketawa-ketawa Padahal saya ditipu Dengan ratu tekanan Gak akan lama Gak sampai Gak sampai Gak sampai Dua tahun ya Gak sampai itu Hilang Saya denger Dibilang hilang Ya iyalah Dia mau kapan pun Mau besok juga hilang Kata saya Orang hasil duit boleh nipu Mana gak hilang Saya bilang kayak gitu Yang ada kalau gak hilang Ya rusak Kancur Tabrakan segala macam Makanya kita Kita jaga Apabila kita Apa namanya Kena tipu Seperti ini Kita pulangkan kepada Allah Mudah-mudahan Allah Nanti Mengganti kita yang lebih berkah Yang lebih banyak lagi Memang seperti itu Dan juga kakak Nanti tolong dibaca Surat Al-Wakiyah Setiap malam Mudah-mudahan Allah Memberikan kemudahan Bacanya jangan sekali Baca berkali-kali Minta pertolongan Allah Ya Allah Adukan sama Allah Malam-malam Ya Allah Ini Saya udah bener-bener Kena tipu ini Udah gak ada pegang duit lagi Di tangan Tolong ya Allah Bulan ini Jangan sampai Susah Anak-anak Di pesantren Di pondok Mau bagaimana Ngirimannya Untuk jualan Tolong ya Allah Tolong Ditolongin Ulang-ulang kalimat itu Berkali-kali Sambil membaca Salawat Kalau memang kita Udah tertekan betul Ulang-ulang kalimat itu Sepanjang hari Sambil membaca Salawat Ya Allah Tolongin Dalam hati juga boleh Sambil membaca Salawat Insya Allah Diamalkan Surat Al-Wakiyah Siap malam Kemudian baca Ini nih Kadang-kadang Di rumah kan kita Kadang-kadang Gak ada makanan Gara-gara kena tipu Kayak gini Biasa itu Yang seperti itu Orang buat Kecelakaan Kena sama kita Gara-gara perbuatan dia Nanti dianya Gak berkah Akan hilang Atau dianya Akan menjadi sakit Dan segala macem Memang itu udah pasti Gak akan ada Harta boleh nipu Boleh nyolong Boleh korupsi Boleh segala macem Yang jahat-jahat Yang meruhikan orang lain Itu gak ada yang Gak ada yang tahan Gak akan ada Dimakan sama dia Dia gak akan merasakan Lama-lama Dan akhirnya jadi minus juga Nah maka dari itu Nanti Bacakan doa Setiap hari Untuk memohon kepada Allah Kemudahan rezeki Buat kakak Baca doa Salat Salat Dua jangan tinggalkan Baca ini nih Ya Allah Ya Wahab Ya Rojak Setiap hari Insya Allah nanti ada pertolongan Yang harian itu Itu harian Pertolongan harian itu Kalau untuk makan-makan aja Untuk apa itu namanya Itu insya Allah ada Dibaca itu Ya Allah Ya Wahab Berapa kali bacanya Bang Baca 10 ribu kali Saya setiap hari membaca itu Lalu membaca surat Al-Waqi'ah Mohon kepada Allah Mudah-mudahkan Allah Belikan yang lebih baik Allah mudahkan bulan ini Sampai insya Allah nanti Apa namanya Masuk gaji yang bulan selanjutnya Saya kalau saya Gak terlalu risau Dengan yang namanya Apa ya Kehilangan Karena saya udah kehilangan Puluhan juta Udah ditipu semua orang Puluhan juta Lalu Biasanya saya baik Sama orang Saya tolongin Saya bantu Besoknya kadang-kadang Nama saya dijelekin Bayangkan orang Orang punya utang Jadi saya yang punya utang Sama dia Perhitung kemana-mana Punya utang Seperti apa namanya Seperti Ayam Nolor satu Udah riuh Sekampung Sampai gitu Saya tenang aja Dan orang lain juga Gak mungkin Abang ini berutang Gak mungkin Akhirnya dia sendiri Yang kena buli Sama masyarakat Makanya kan Kita jangan Apa namanya Jangan Berbuat jolim Orang lain Nanti kita suatu saat Dibalas sama Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kakak Kita doakan semuanya Allah mudahkan Berurusan kakak Digampangkan urusannya Didatangkan rejeki Insya Allah bulan ini Digampangin urusan rejekinya Ditambah yang lebih baik lagi Dimudahkan serahkan semua Kepada Allah Semuanya milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Apakah engkau akan mengira Yang namanya Kita ini semua Hal Adulukum Engkau akan merasa melenggang Kangkung aja Seperti itu Tanpa ada Ujian dari Allah Padahal orang-orang Sebelum kita juga diuji Sampai-sampai Rasul Dan para orang-orang Yang ada di sekitar beliau Berkata Mata Nasirullah Kalau kapan pertolongan Allah Nah itulah Kita kembalikan kepada Allah Mudah-mudahan kakak Bisa berkah lagi Lebih berkah lagi hidupnya Mudah-mudahan Orang yang ngambil itu Allah balas dengan Balasan yang setimpal Buat dia Dimana-mana tuh Yang udah saya Apa namanya Yang udah saya tengok Dengan mata kepala saya sendiri Sampai setelah ini Hasil boleh nipu Hasil boleh korupsi Hasil boleh nyolong Berkahnya kagak ada Yang ada nanti Bikin dia susah Kedepannya Musikum warnafsi Bitaqullah Mudah-mudahan ada hikmahnya Mudah-mudahan Bisa menjadi Apa namanya Pencerahan lah Mudah-mudahan kakak Diberikan rezeki Yang lebih banyak lagi Dari arah lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh